Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Versi Nobel bagian 479 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tebas semata gini bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya 7 atau 8 meter dengan wajah mengerikan dan duri besi, itu berlumuran darah dan meraung ke langit Sepasang mata dingin dan keras muncul di benak Kincen, mata ini memancarkan kekuatan tak terlihat membanjiri pikiran Kincen Kincen bergetar hebat dan terkejut karena mata ini terlalu kuat Ini adalah orang terkuat yang pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya Dan tekanan yang dia berikan padanya bahkan lebih tinggi daripada mayat Master Iblis di dunia Iblis Surgawi waktu itu Siapa ini? Kincen menderita kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya Seolah-olah dia akan jatuh ke dalamnya, benar-benar ditelan oleh sosok misterius ini Dalam ketidakjelasan suara-suara cemas terdengar di benak Kincen Suara itu seolah-olah jauh, tetapi dekat di depannya Itu adalah suara Lao Yuan, Lu Jian dan yang lainnya yang memanggilnya dengan panik Pada saat ini tubuh Kincen ditutupi dengan jejak energi Iblis hitam Dan api terleta hijau di atas kepala Kincen berkedip-kedip Seolah-olah akan padam Lu Jian dan yang lainnya sangat cemas dan terus memanggil Kincen dengan panik Tetapi Kincen menutup telinga seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya sama sekali Setelah Kincen bangun, dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan pantasi ini Tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia terjebak dalam adegan ini dan tidak dapat menahan diri Di dalam jiwanya, aliran udara hitam dengan cepat mendekati tempat jiwanya memancarkan atmosfer tirani Melihat nafas ini akan menelannya Tiba-tiba sebuah sinar cahaya bersinar terang Itu adalah buku kuno Buku kuno misterius itu muncul kali ini seolah-olah telah diaktifkan Cahayanya terang, mekar dengan cahaya yang menyilaukan Dan dengan cepat menyelimuti aliran udara hitam Aliran udara hitam ngeri sekaligus dengan gila-gilaan mencoba menarik diri dari pikiran Kincen Tetapi di bawah cahaya buku kuno Itu tidak berguna dan dengan cepat ditelan Aku tidak mau Pada saat arus udara hitam benar-benar menghilang Raungan samar terdengar mengguncang dunia dan akhirnya menghilang Dan buku kuno itu juga meredup lagi dan menghilang Kincen terengah-engah dan tiba-tiba terbangun Saat ini beberapa bayangan hitam sudah sangat dekat dengan mereka Kincen segera mengaktifkan api iblis King Lian Dan tiba-tiba api hijau meletus lagi seperti matahari yang terik Segera beberapa bayangan meleleh dan berubah menjadi abu Kakak Chen, apakah kamu baik-baik saja? Kata Lu Jian dan yang lainnya dengan tergesa-gesa Mereka hampir mati ketakutan Jika Kincen tidak bangun pada saat kritis Maka mereka pasti akan berakhir Bahkan jika bayangan hitam itu tidak mengendalikan mereka Ada aliran bayangan hitam yang stabil antara dunia dan mereka semua tidak bisa lari Saya baik-baik saja Kincen menggelengkan kepalanya tetapi masih merasa syok Kakak Chen, apa yang terjadi sebelumnya? Tanya Rau Yu Wangen dengan kaget Bukan apa-apa Bunga hitam sebelumnya tampaknya adalah bunga hantu Yang dipadatkan oleh jiwa kebencian yang tersisa di dalam mayat Saya menyentuh bunga itu sebelumnya Menyebabkan jiwa yang kesal memasuki tubuh saya Kata Kincen dengan suara yang dalam Sejujurnya jika bukan karena buku kuno itu muncul di saat-saat kritis Maka dia mungkin sudah berakhir Setelah kejadian ini Kincen tidak lagi berani ceroboh meningkatkan kewaspadaannya dan terus maju Apa yang mengejutkan Kincen dan yang lainnya adalah ketika mereka maju semakin dalam Bayangan hitam itu semakin langka Dan ketika mereka mencapai kedalaman tertentu Bayangan hitam itu menghilang sepenuhnya Kita belum melihat bayangan hitam itu setidaknya selama setengah jam kan? Kincen tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya Ya saya telah mengamati dan memang saya belum melihatnya selama setengah jam Lu Jian juga berkata dengan bingung Kincen segera mendesak api iblis King Lian secara ekstrim Dia tidak digunakan untuk membunuh bayangan hitam tetapi untuk mendeteksinya Cahaya hijau mekar dan segera menyelimuti ruang dalam jarak 100 mil Ini adalah batas yang bisa dilakukan Kincen Jika di dunia luar, ruang lingkup api iblis King Lian Kincen akan lebih luas Cahaya hijau menyapu dan Kincen melihat bahwa memang tidak ada bayangan hitam di seluruh jarak 100 mil Tampaknya ada sesuatu yang istimewa disini, bayangan hitam itu seharusnya menghilang Kincen mengerutkan kening dan menyingkirkan api iblis King Lian Namun pada saat Kincen menyingkirkan api iblis King Lian, Kincen tiba-tiba merasakan sedikit berbulu di sekujur tubuhnya Dan kemudian melihat bayangan hitam muncul diam-diam tidak jauh dari sana Ini manusia, bukan bayangan hitam Saat ini manusia itu menatap Kincen dan rombongannya dengan dingin Jika Kincen tidak melihat pihak lain tepat waktu Tampaknya pihak lain akan selalu berdiri di sana selamanya Mu Chang Wu Pusin Chang dan yang lainnya juga melihat bayangan hitam itu saat ini dan langsung berseru dengan suara gembira Kakak Mu, kenapa kamu ada disini? Kata Pusin Chang dengan bersemangat Ini adalah Mu Chang Wu, wakil ketua kamar dagang Xinjou Dia berasal dari kekuatan yang sama dengan Pusin Chang Dia adalah salah satu dari banyak orang kuat yang bergegas ke segel luar angkasa sebelumnya Rau Yu Wangin tahu bahwa Kincen tidak mengenal satu sama lain jadi dia segera menjelaskan Rau Yu Wangin juga sangat bersemangat karena Mu Chang Wu masih hidup Kemungkinan besar presiden sky scannernya juga masih hidup Namun yang membuat mereka aneh adalah sekarang Mu Chang Wu hanya menatap mereka dengan dingin Tanpa ekspresi apapun Kakak Mu, ada apa dengan Mu? Pusin Chang juga menemukan sesuatu yang salah dengan Mu Chang Wu Dan buru-buru bertanya Hati-hati Seruan terdengar itu adalah Kincen Namun itu sudah terlambat Sebuah pedang hitam tajam muncul di tangan Mu Chang Wu Dan itu langsung diayunkan ke arah Pusin Chang Pusin Chang tidak menyangka Mu Chang Wu akan melakukan gerakan tiba-tiba Ketika Kincen mengingatkannya dia ingin bereaksi namun sudah terlambat Pada saat-saat kritis dia hanya bisa membentuk penghalang esensi sejati di depannya Cahaya pedang hitam menyapu Langsung menghancurkan perisai yang dibentuk Pusin Chang Lalu ada hujan berdarah Tubuh Pusin Chang langsung tercabik-cabik dari atas kepala hingga kakinya dan dia mati di tempat Darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat ke dalam gampaan Ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat Tubuh Pusin Chang tiba-tiba berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah Sebelumnya dia adalah orang yang paling bersemangat Tetapi sekarang dia telah menjadi mayat Apa? Satu gerakan? Hanya satu gerakan? Pusin Chang telah mati? Rawiyuangin dan Lu Jian menarik nafas dalam-dalam Mata mereka penuh keheranan Bagaimana ini mungkin? Sebagai ahli teratas di kota Tianlei Mereka semua tahu kekuatan Mu Chang Wu Dia dan Pusin Chang berada di level yang sama Tapi sekarang Pusin Chang terbunuh hanya dengan satu gerakan Yang lebih mengejutkan adalah tindakan Mu Chang Wu Dia dan Pusin Chang sama-sama wakil presiden kamar dagang Xinjou Mengapa Mu Chang Wu membunuh Pusin Chang? Apakah itu juga dikendalikan oleh bayangan hitam? Mati! Mu Chang Wu mendebas Pusin Chang dengan satu tusukan Menatap Qin Chen dan yang lainnya Dan ada cahaya dingin di matanya Yang seperti tidak dikendalikan sama sekali Tetapi seperti pembunuh yang kejam Kemudian tubuhnya bergerak dengan ledakan seperti hantu Lurus ke arah Qin Chen menebas seperti kilat Qin Chen sangat marah Dia tidak menyadari keanehan Mu Chang Wu pada awalnya Tapi sudah terlambat ketika dia mengetahuinya Meskipun Pusin Chang tidak ada hubungannya dengan dia Dia melihat seorang pria yang mengikutinya untuk waktu yang lama Saat pria itu mati seperti ini Qin Chen tidak bisa tenang Secara alami dia merasa marah Pedang kuno Banyue muncul di tangan Qin Chen Qin Chen tidak berani ceroboh Dan seni pedang kata kematian digunakan untuk pertama kalinya Cahaya pedang yang terang Segera bertabrakan dengan cahaya pedang hitam itu Ledakan Niat pedang meletus dan Qin Chen hanya merasa bahwa Kekuatan yang mengerikan akan datang Dia tidak bisa membantu Tetapi mundur beberapa langkah matanya serius Sangat kuat Apakah ini benar-benar wakil presiden kamar dagang Xingjou Kekuatannya jauh lebih mengerikan dari pengkangan sebelumnya Yang paling penting adalah tubuh lawan sangat kuat Apa yang terjadi kepada orang ini Mata Qin Chen memadat Jika dia bisa menangkapnya Dia mungkin bisa mengetahui sesuatu darinya Yang paling ingin diketahui Qin Chen adalah Keberadaan presiden klub Paik Ting Luyong Klub Paik Ting adalah bedak catur yang diletakkan di istana berkabut Pemikiran Qin Chen sangat sederhana Selama dia menemukan jejak presiden klub Paik Ting Dia bisa mengetahui tentang konspirasi istana berkabut Dan asal-usul segel luar angkasa ini Ledakan Memikirkan hal ini Qin Chen segera menembak Dengan seluruh kekuatannya bertarung dengan Mu Changwu secara serius Kedua sosok itu terus menerus terjalin Meledakan esensi sejati yang tak ada habisnya Dan bertarung dengan liar Qin Chen lebih ketakutan setelah pertukaran Tubuh terkuatnya telah mencapai tingkat ke-8 Dari tubuh suci abadi yang telah mencapai keadaan tanpa kebocoran Kekuatan tubuhnya bahkan lebih menakutkan daripada puncak tahap air Mertia Lemperor Tetapi tubuh fisik Mu Changwu ini juga sangat kuat Heh, Wan Senju Karena kekuatan fisik tidak dapat ditekan Qin Chen segera menggunakan Wan Senju untuk menyerang dengan kekuatan jiwa Kekuatan jiwa yang menakutkan menyapu dan langsung tenggelam ke dalam tubuh Mu Changwu Namun ternyata sama-sama tidak berdampak apapun Qin Chen terkejut bagaimana ini mungkin Apa yang sebenarnya terjadi kepada tubuh Mu Changwu? Kata Qin Chen Kakak Chen, kami akan membantumu Lu Jian dan Rawi Wangin juga tahu bahwa masalah ini mendesak Dan dengan cepat mengambil tindakan untuk membantu Qin Chen menekan Mu Changwu Ledakan Tetapi itu tidak berguna Dengan hanya satu gerakan Lu Jian terkejut dan terbang keluar mengeluarkan darah dari sudut mulutnya Rawi Wangin bahkan lebih tak tertahankan Menyemburkan darah dan dua tulang rusuknya patah Keduanya pucat dan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati mereka Ada yang salah dengan Mu Changwu Kegagalan berturut-turut menyebabkan alis Qin Chen berkerut Meskipun Mu Changwu ini terlihat normal dan tampak seperti orang normal Qin Chen merasa bahwa sesuatu yang tidak normal seharusnya terjadi kepadanya Ketika orang normal melihat seseorang yang dia kenal sebelumnya Bagaimana dia bisa membunuh tanpa mengucapkan sepatah katapun Api Iblis King Lian Qin Chen dengan cepat mendesak api Iblis King Lian Sebelumnya Mu Changwu muncul setelah Qin Chen menyingkirkan api Iblis King Lian Qin Chen merasa curiga apakah lawan terkait dengan api Iblis King Lian Api hijau langsung melayang di atas kepala Qin Chen dan segera memancarkan cahaya yang menyilaukan Seperti matahari yang terik membakar Mu Changwu Wajah Mu Changwu segera menunjukkan rasa sakit dan bahkan asap hitam muncul di tubuhnya Dan matanya menjadi merah menetap api Iblis King Lian Mengungkapkan cahaya yang penuh kebencian dan kerinduan Ledakan Dia membunuhnya dan bergegas langsung ke api Iblis King Lian Mencoba menjarah api Iblis King Lian dan berteriak Berikan padaku Berikan padaku Namun bagaimana mungkin Qin Chen setuju Dia melirik dengan hati-hati ke punggung Mu Changwu Tidak ada bayangan hitam yang menempel di tubuh Mu Changwu Tapi kondisinya sangat salah Selanjutnya Qin Chen mendesak kekuatan api Iblis King Lian secara ekstrim Meledak Aura api yang menakutkan meresap Dan aura gelap dalam radius puluhan mil meleleh seketika Di tengah nyala api Mu Changwu menjerit keras Dan pakaiannya terbakar dengan keras berubah menjadi abu Lengannya terbuka dan tubuhnya penuh dengan rambut Dan rambut hitamnya berterbangan membuat orang berkidik Apa-apaan ini Kecuali wajah Mu Changwu Seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam seperti monster Mu Changwu berteriak tidak mampu menahan kekuatan api Iblis King Lian Kemudian dia berbalik dan berlari Qin Chen secara alami tidak akan membiarkan Mu Changwu kabur dan segera mengejarnya Kakak Chen Rawi Wangen dan Lu Jian berteriak dengan cemas Jika mereka tidak mengikuti Qin Chen Mereka pasti akan mati di tempat ini Jika tidak ada yang lain Bayangan hitam bisa membunuh mereka Qin Chen ragu-ragu sejenak dan mengangkat tangannya Dua kilatan api tiba-tiba melesat ke tengah alis kedua pria itu Aku akan mengejar Mu Changwu Anda dapat mengikuti Namun jika Anda tidak dapat mengikuti Nyala api ini juga dapat menjamin keselamatanmu untuk jangka waktu yang tertentu Kata Qin Chen Setelah kata-kata itu jatuh sosok Qin Chen menghilang di depannya Meninggalkan Rawi Wangen dan Lu Jian yang ketakutan Keduanya buru-buru mengejar Qin Chen Akan tetapi kecepatan Qin Chen dan Mu Changwu terlalu cepat Jauh melebihi mereka berdua Hanya dalam beberapa saat mereka kehilangan sosok Qin Chen Ini sudah berakhir Keduanya duduk di tanah tampak tercengang dan putus asa Meskipun Qin Chen meninggalkan mereka dengan api untuk menyelamatkan hidup mereka Tapi berapa lama mereka bisa bertahan Tidak senyaman berada di sebelah Qin Chen Satu-satunya kabar baik adalah setelah mereka semakin dalam Bayangan hitam di area ini sepertinya menghilang Setidaknya untuk waktu yang singkat tidak akan ada bahaya Sampai kapan kita akan bisa bertahan Keduanya tersenyum pahit Secara alami Qin Chen tidak mengetahui pikiran Lu Jian Atau bahkan jika dia mengetahuinya dia tidak akan peduli Kedua belah pihak bertemu bersama lagi pula dia bukan pengasuh Dia hanya bisa melihat takdir Saat ini Qin Chen hanya ingin menghentikan Mu Chang Wu Tetapi kecepatan Mu Chang Wu sangat cepat Dan Qin Chen hanya bisa mendekati sedikit dengan seluruh kekuatannya Dia tidak tahu berapa lama waktu yang diputuhkan untuk mengejarnya Tiba-tiba tiga jalan bercabang muncul di gurun yang gelap ini Tanpa ragu sedikit pun Mu Chang Wu bergegas ke salah satu jalan Qin Chen berhenti sejenak Untuk beberapa alasan ketiga jalan bercabang ini Memberinya perasaan jantung berdebar yang menakutkan Seolah-olah mereka adalah tiga binatang liar Dengan mulut besar Mencoba menelan semua yang masuk ke dalamnya Bagaimana bisa ada tiga jalan di sini? Oke guys, sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye